selamat menikmati Alhamdulillah pada kesempatan kali ini edisi saya akan mencoba ya saya akan mencoba kutur-kutur air di kolam terpal saya sudah siapkan di kolamnya dua kolam ya yang satu tujuannya saya akan memanfaatkan kotoran burung puyuh ya atau sari kotoran burung puyuh dan yang kedua saya akan memanfaatkan mulase sama M4 oke disini saya akan mempraktekan sekaligus saya akan uji coba kalau yang pakai sari koe sebenarnya itu sudah biasa ya sudah bagus dan yang harus kita perhatikan yaitu di kutur dengan memanfaatkan mulase dan M4 tujuannya untuk memperlihatkan hasil nanti di hari ketiga biasanya hari ketiga itu yang mulai bisa panen perdana dan apakah kutur dengan memanfaatkan mulase dan juga M4 bisa tumbuh maksimal seperti di kutur kotoran hewan oke kita akan mulai sama-sama oke kita akan mulai dan nanti hasilnya kita akan melihat sama-sama ya dan ini sudah saya siapkan tuh yang pertama ini ada sari kohe atau sari kotoran hewan puyuh dan ini ada M4 ada molase dan juga ini ada air oke yang pertama yang akan saya praktekan dulu adalah dengan memanfaatkan sari kotoran burung puyuh ini nih ya oke ini saya akan pakai di kolam yang satu ini nanti di kolam yang satu ini saya akan memanfaatkan M4 dan juga molase oke baik kita akan mulai oke ini sudah saya turun dan ini ada sari kotoran burung puyuhnya kita akan sebarkan merata seperti ini oke cukup ya boleh kita aduk dulu sebentar sampai sari kohe ini tercampur dengan air nah sudah cukup ya puturnya sangat mudah sekali dan sekarang saya akan mempengaruhkan dengan molase dan juga M4 tapi sebelumnya saya buat dulu larutan M4 dan juga molasenya disini nih kita akan mulai pertama-tama kita siapkan dulu molase nah kita akan simpan dulu disini molasenya ini kan molasenya kental nih tuh kita ambil sekitar 150 ml nah ya oke kita campurkan dulu ini sangat kental sekali tuh oke seperti ini ya nah ini kayaknya udah sempurna nih tuh warnanya yang jadi agak hitam pekat ya sekarang kita tutup dulu simpan baru kita siapkan M4 nih ya ini tanpa cairan kotoran burung kuyuk memanfaatkan hanya molase dan M4 saja saya akan uji coba sih apakah kotor air ini bisa tumbuh dengan baik di kotor tersebut ya di kotor dengan molase dan M4 atau malah jelek hasilnya nah kita ambil sekitar berapa mili ya 150 ml atau 6 tutup kotor ya oke sudah cukup kita tutup kembali nah sekarang kita aduk ya oke larutan molase dan M4 sudah jadi lalu kita akan menaburkan atau mencapurkan dengan air kolam nah saya simpan disini ya di embed biar mudah kita langsung eksekusi dan kita campurkan dengan air seperti ini seperti pelakuan tadi ya kayak kita mau memberi kotoran dan kita aduk juga sama sampai komolase ini bisa tercampur dengan air oke ini sudah agak tercampur ya seperti ini baik sekarang lanjut kita akan menaburkan bibit putu airnya nih saya sudah siapkan bibitnya masing-masing satu gelas saya akan ambil dulu ya saya akan tanam bibitnya oke lalu kita tanam yang ini nih yang pakai kotoran burung puyuh nah sekarang kita akan tunggu hasilnya dan akan saya update di hari ketiga nanti ya saya akan update di hari ketiga bagus yang mana antara kultur dengan memanfaatkan molase M4 atau kultur dengan memanfaatkan cairan kotoran burung puyuh oke semuanya semoga dua kultur ini bisa memberikan manfaat untuk rekan-rekan semua salam sukses dari saya salam satu media salam merah menggoda wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semakin menggoda selamat menikmati